Halo, selamat pagi dan selamat merayakan Cap Gomeh bagi masyarakat Tionghoa ya. Ya, betul sekali Freddy. Hari ini adalah Cap Gomeh yang bermakna ungkapan syukur dan mengusir kesialan di masa yang akan datang. Dan selain informasi pembuka tadi, kami tentunya telah menyiapkan sejumlah informasi yang akan memperbarui wawasan Anda pagi hari ini. Ya, diantaranya adalah update terkait kasus perundungan siswa Binus Internasional Serpong yang ternyata tak hanya di tingkat SMA saja dia, tapi juga di taman kanak-kanak. Kita akan bahas sesaat lagi bersama saya, Freddy Cahya. Dan saya, Dea Kartika. Kita jelang redaksi pagi akhir pekan selengkapnya. Akibat saling senggol kendaraan, dua pengemudi mobil di Keramajati, Jakarta Timur bertengkar dan saling merusak kendaraan. Sementara di Jawa Tengah, sebuah mobil sedan ringsek usai terlibat kecelakaan karambol dengan truk pasir serta bus pariwisata. Keributan antar dua pengemudi mobil ini terjadi di kawasan Condat, Keramajati, Jakarta Timur pada Kamis 22 Februari lalu dan videonya sempat viral di media sosial. Keributan dimulai karena saling senggol kendaraan. Sang pengemudi taksi mengejar mobil di depannya dan bahkan sempat memukul badan mobil tersebut. Akibatnya pengemudi dan penumpang mobil keluar hingga keributan pun tak terelakkan. Keributan ini akhirnya dilerai oleh warga dan kedua pengemudi mobil kembali melanjutkan perjalanan. Tiga kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya di Bisun Semen, Lisan Sujen, Kecamatan Salam, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat Sore. Kendaraan yang terlibat yakni mobil sedan, bus pariwisata dan juga truk tronton. Kecelakaan berawal saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang. Saat melintas di jalan menikung, sedan yang berusaha mendalui truk tronton tiba-tiba oleng dan hilang kendali. Tak bisa menghindar, truk langsung menabrak mobil sedan tersebut. Di saat bersamaan melaju sebuah bus pariwisata dari arah berlawanan dan langsung menghantam mobil sedan hingga terpental. Dua penumpang mobil sedan meninggal dunia setelah mendapat perawatan di rumah sakit karena menderita luka serius di bagian kepala. Arus lalu lintas dari arah Yogyakarta menuju Magelang pun sempat tersendat. Sementara itu sebuah truk bermuatan pupuk terguling di jurang ampel kawasan perigian Pasuruan Jawa Tengah pada Jumat Sore. Terlihat sang sopir langsung dievakuasi oleh warga setempat untuk segera dibawa ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka di bagian kepala. Diduga kecelakaan berawal saat truk hendak mengirim pupuk kandang dengan muatan berlebih. Namun saat melaju di tegungan tanjakan jurang ampel, truk tak kuat menanjak kemudian terguling ke tengah jalan. Bahkan seluruh muatan pun tumpah ke tengah jalan. Arus lalu lintas dari perigian ke arah Mojokerto via pacet sempat tersendat karena proses evakuasi truk. Tim Liputan CNN Indonesia